Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Ulak keluarga mantan Menteri Pertanian dalam kurung, mentan Syahrul Yassin Limpo dalam kurung, SYL yang menguras dana Kementerian Pertanian untuk keperluan seperti sunatan, makan sehari-hari, dan ulang tahun terungkap dalam persidangan. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan kesedihannya terhadap hal tersebut. Saya tidak mengetahui secara pasti tentang hal itu. Namun saya merasa sedih jika ada hal-hal seperti itu, ujar Paloh kepada wartawan di Akademi Bela Negara dalam kurung ABN Jakarta Selatan dalam kurung Jaksel Kamis dalam kurung 2 Mei 2024. Paloh menyatakan keheranannya terhadap hal tersebut. Baginya, partai sedang sibuk berkampanye dan tindakan tersebut tidak sejalan dengan semangat politik tanpa mahar yang mereka galakkan. Kita sedang sibuk berkampanye politik tanpa mahar, ini bukan hanya sekadar retorika, jadi tentu tidak ada kesempurnaan, terlebih hal-hal yang terkesan kecil, jelasnya. Paloh menegaskan bahwa ia siap membantu jika SYL meminta bantuan kepadanya, namun hingga saat ini tidak ada permintaan bantuan dari SYL. Paloh menjelaskan bahwa ia sendiri masih mampu membantu dalam hal-hal semacam itu jika diminta, namun hingga saat ini tidak ada permintaan bantuan. Baginya, prinsip praduga tak bersalah harus selalu dijunjung tinggi. Saya sendiri masih mampu untuk membantu dalam hal-hal semacam itu jika diminta, namun hingga saat ini tidak ada permintaan. Namun kita harus selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, jelasnya. Paloh menyayangkan kejadian tersebut dan berharap hal ini bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi SYL. Saya tidak mengetahui apa yang ada dibalik itu dan sebagainya, semoga ini menjadi pembelajaran yang baik, ujarnya. Perilaku SYL tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin dalam kurung 29.4, di mana SYL, Kasdi Subagiono, dan Muhammad Hatta menjadi terdakwa. Abdul Hafid, mantan Kasubag pengadaan Biro Umum Kementan, memberikan kesaksiannya bahwa Kementan mengeluarkan dana untuk acara sunatan Cucu SYL. Sementara itu, Muhammad Yunus dari Biro Umum Pengadaan Kementan mengungkapkan bahwa SYL menggunakan dana Kementan untuk membeli kacamata untuk dirinya dan istrinya. Yunus juga menyebutkan bahwa Kementan menghabiskan 3 juta rupiah setiap hari untuk pesanan makanan online ke rumah dinas SYL, serta kadang-kadang digunakan untuk membayar layanan laundry. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak ofisial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.